Inilah sejarah asal-usul Malam Laylatul Qadar yang sangat menakjubkan. Pada Malam Laylatul Qadar, dahulu Al-Quran diturunkan seluruhnya dari Lohil Mahfuz ke langit dunia. Selain itu, alasan dinamakan Malam Laylatul Qadar adalah sebab pada malam ini semua urusan dan keputusan untuk tahun itu dan tahun yang akan datang ditetapkan, seperti tentang reseki, ajal, dan lain sebagainya. Malam Laylatul Qadar adalah malam mulia yang lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam ini para malaikat turun untuk mengucapkan salam kepada hamba Allah yang beriman. Namun, di balik sisi kemuliaan Malam Laylatul Qadar, ternyata menyimpan kisah tragedi bersejarah yang sangat menyedihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dahulu Malaikat Jibril AS pernah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang sosok lelaki bernama Syamun Al-Ghozi. Syamun Al-Ghozi dikenal sebagai seorang mujahid handal yang pernah berperang melawan orang-orang kafir selama seribu bulan lamanya. Hebatnya, ketika berperang, Syamun Al-Ghozi hanya memakai tulang dagu unta sebagai senjatanya. Hal ini sebab ia tak punya alat-alat perang. Ajaibnya, ketika orang-orang kafir dipukul dengan tulang unta itu, maka tak terhitung korban yang tumbang dari mereka. Selain itu, tulang unta yang dimiliki Syamun ternyata mempunyai banyak kesaktian. Di saat Syamun Al-Ghozi merasa haus, maka akan mengalir air segar dari selas-sela gigi tulang dagu unta itu, lalu diminumnya. Kemudian di saat perut Syamun Al-Ghozi merasa lapar, maka muncullah daging dari tulang itu, kemudian Syamun memakan daging itu. Diketahui, bahwa Syamun Al-Ghozi berperang melawan kaum kafir setiap hari sampai ia berumur seribu bulan. Jadi jika dikalkulasi, seribu bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir benar-benar tak mampu mengalahkan Syamun Al-Ghozi. Suatu ketika, orang-orang kafir mencoba merayu istri Syamun Al-Ghozi yang kafir untuk menghabisi nyawa suaminya. Orang-orang kafir lalu berkata kepada istri Syamun, Sungguh, kamu akan aku beri harta yang melimpah jika kamu mau membunuh suamimu. Istri Syamun menjawab, aku tak mampu membunuhnya. Orang-orang kafir lantas berkata, kami akan berikan kamu seutas tali yang kuat. Ikatlah kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya saat sedang tidur. Lalu, nanti kami yang akan menghabisinya. Kemudian, istri Syamun menyetujui tawaran itu. Ketika Syamun sedang tidur pulas, sang istri yang durhaka itu lantas mengikat tubuh Syamun sekuat-kuatnya menggunakan tali pemberian orang kafir. Ketika Syamun terbangun dari tidurnya, Ia pun terkaget dan bertanya kepada sang istri. Siapakah yang mengikatku? Sang istri menjawab, akulah yang mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu. Atas kekuatan dan kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Syamun lantas dengan mudahnya mampu melepaskan tali-tali yang mengikat tubuhnya itu. Karena hal itu gagal, kemudian orang-orang kafir memberikan sebuah rantai lagi kepada istri Syamun untuk mengikat sang suami. Diharapkan semoga saja Syamun tak mampu melepaskan tali rantai itu. Namun aksi gila itu tetap gagal kembali, karena Syamun dengan mudahnya mampu melepaskan rantai yang kuat itu. Syamun Al-Ghozi lantas berkata kepada sang istri, Wahai istriku, aku ini seorang waliullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bakal mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini. Dari jawaban itu, diketahui memang Syamun memiliki rambut yang panjang. Rambut itulah penyebab dirinya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun juga. Dari penuturan sang suami, akhirnya istri Syamun dapat tahu apa kelemahan suaminya. Kemudian, beraksilah istri Syamun ketika sang suami sedang tidur. Dia lalu memotong delapan utas rambut Syamun yang panjangnya sampai ke tanah. Istri Syamun lantas, mengikat tangan dan kaki suaminya dengan masing-masing empat utas rambut. Ketika Syamun Al-Ghozi bangun, terkagetlah ia melihat tangan dan kakinya terikat. Ia berkata, siapa ini yang mengikatku? Sang istri menjawab, aku yang mengikatmu untuk mengujimu. Kemudian, Syamun lantas meronta-ronta berusaha melepaskan tali rambut yang mengikatnya. Namun, usaha yang dilakukannya itu sia-sia. Syamun tak bisa melepaskan tali itu karena itu adalah rambutnya sendiri. Begitu durhakannya seorang istri yang memiliki sifat buruk kepada suaminya demi mengejar harta dunia. Melihat kejadian itu, istri Syamun yang durhaka lantas mengabari orang-orang kafir tentang kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, orang-orang kafir mendatangi rumah Syamun untuk kemudian membawa tubuh Syamun untuk disalimi. Ketika telah sampai di tempat penyiksaan, tubuh Syamun lalu diikat di sebuah tiang. Kemudian, para orang-orang kafir mulai melakukan kesaliman dan penyiksaan kepada Syamun al-Bosi. Tubuh mulia Syamun kemudian mulai dipotong-potong orang-orang kafir itu. Tidak hanya itu, mata Syamun juga dicongkeli, kedua bibir dan lidahnya juga dipotong sampai lepas. Menyedihkannya lagi, kedua tangan dan kedua kakinya juga dicopoti semuanya. Melihat nasib malang hambanya, Allah SWT lantas memberikan pertolongan kepada Syamun. Allah SWT berfirman, perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka. Syamun lantas menjawab, berilah hamba kekuatan, sehingga dapat kugerakkan tiang rumah ini hingga merobohi mereka. Allah SWT lalu mengabulkan permohonan Syamun. Allah SWT kemudian memberikan kekuatan dasyat dalam tubuh Syamun. Ketika Syamun menggerakkan tubuhnya, maka seketika itu bangunan bergetar dan bergoncang dasyat, atap-atap bangunan seketika rontok dan menimpa seluruh orang-orang jahat itu. Seluruh orang kafir yang tertimpa bangunan langsung binasa seketika termasuk istri Syamun yang durhaka. Kemudian, Allah SWT mengembalikan anggota tubuh Syamun yang terpotong menjadi utuh kembali seperti sedia kalah. Setelah peristiwa menakjubkan itu, Syamun al-Ghozi lantas masih hidup dan beribadah selama seribu bulan lagi. Di setiap malam beliau selalu bangun dan mengerjakan sholat. Sedangkan di siang harinya beliau selalu berpuasa. Begitulah aktivitas kehidupan sehari-hari Syamun al-Ghozi hingga akhir hidupnya. Syamun al-Ghozi wafat dan bugur setelah syahid saat berjuang di jalan Allah SWT. Setelah mendengar kisah luar biasa itu, para sahabat Rasulullah lantas menangis haru dan ingin sekali seperti Syamun. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya? Rasulullah menjawab, aku tidak tahu. Dari situlah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk turun dengan membawa surat Al-Qadar. Allah berfirman, Wahai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Laylatul Qadar, yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama seribu bulan. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat. Wa'ullohu'a'lamu'bisawab. Terima kasih.